jadi ibu saya sakit keras waktu itu waktu saya masih PS2 dan dia harus mulai ke pasar sedangkan saya tidak punya kenaraan dan pernah dia itu saya sudah sedih sebenarnya waktu itu tapi saya baru ngerti ternyata suatu ketika dia sempat pingsan di pasar sambil bahasanya kejang-kejang buruk setelah ke rumah sampai di rumah saya berangkat ke sana dan saya orang-orang sekitar itu mana nih orang apa? anak apa siapa? kemudian saya angkat ibu saya saya sedih kemudian kondisi ini hadir supaya saya juga lapang ketika ibu saya tidak ada saya sudah terima dengan lapang nah itu dua kali saya bawa pulang ke rumah di rumah pun seperti saya juga tapi saya lapis tertibu bahkan juga sampai saat ini pun saya dengan istri saya dengan anak saya juga untuk sebuah yang tetap lapang bagi saya itu titipan semuanya namanya inti berarti saya juga harus siap kapan pun juga diambil ya jujur menurut saya tadi disini merasa apa ya kalian punya potensi besar yang sebenarnya tinggal diarahkan saja dan saya melihat adik-adik kelas saya di Buddha Dharma ini luar biasa potensinya memang kurang diarahkan saja maksudnya itu diarahkan dengan mereka masih kurang banyak motiv masih kurang bisa memaafkan ya terutama orang tuanya 85% sekali lagi penyakit psikologis kita penyakit kita di dalam karena orang tua dalam bentuknya beda-beda akhirnya adalah terima orang tua pada terima akan lebih lama jangan merubah orang tua berat ya tapi bagaimana kalian bisa merubah diri kalian sendiri dan kalian seberani untuk mencoba sesuatu saya sudah pengen botak lagi padahal dari kecil sampai tamatis 2 belum pernah botak botaknya saya itu karena saya sakit botak kira-kira saya saya waktu itu sudah menikah dibeli kain bupluk saya tapi juga kain bupluk lah aku buka aja dan saya pun pernah juga di bekal disini satu sini 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 itu persis kain kalemt mau jenggalin tau ya jenggalin saya mungkin kankalin saya ajar gitu waktunya waktunya kenapa latihan aja latihan menerima diri itu ya besok tambah kalian semester tambah usia harusnya harusnya tambah berubah tambah lebih baik lagi ada perubahan yang lebih baik lagi lebih senang belajar lagi lebih lebih pujuk lagi lebih lebih kompak lagi plus dengan segala keragaman dengan segala kelebihan atau kekurangan dan si yogi yang juga jujur sekali lagi saya pun bukan dengan seorang yang selalu diulang tahun ini gak ada kamu sederhana diri saya ulang tahun jadi kemudian aku seperti itu tapi ketika saya menikah ketika itu saya menikah penonton kasih hadiah ke saya itu terjadi beda dan hari itu saya abang itu gak pernah menikah berterima kasih latihan untuk berterima kasih setelah itu saya latihan untuk berterima kasih latihan itu bagaimana kalian bisa 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 tetap berubah saya bilang sama teman-teman di toko masyarakat di Jakarta kemarin saya misi kegiatan saya bilang ini banyak agama ya banyak agama di sana bungelol tetap bungelol tidak akan berubah asiasinya yang berubah cuma agar bisa tetap di dalam koridor agama masih masih gak akan berubah jadi gak ada salahnya juga kalau memang misalnya kalau kemaragat tim Aksa kali ya ulang tahunnya perayaannya sekarang mungkin habis konegal kali ya padahal bertanggung ke depan kita luar kalau begitu ya tadi katanya mau tampil